Mikro Lockdown atau PPKM level mikro akan diberlakukan di 5 provinsi untuk mengantisipasi penyebaran varian Omikron. Bagaimana penerapannya sehingga upaya menekan angka penambahan pasien COVID-19 bisa efektif? Kami akan membahasnya dengan Zulkifli Mansya, Gubernur Nusa Tenggara Barat, salah satu provinsi yang akan memperlakukan Mikro Lockdown, dan Alexander K. Ginting, Kabit Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Selamat malam, Pak Zulkifli. Ya, saya ke Pak Gubernur dulu. Pak Gubernur, bagaimana nanti rencananya penjabaran pemberlakuan kebijakan Mikro Lockdown yang akan diberlakukan? Kalau Om Endagri tadi mengatakan semacam PPKM level mikro, artinya apakah nanti akan ada pembatasan jam dan lain sebagainya? Kemarin memang ada rapat koordinasi ya, Pak Endagri dan Pak Menteri Kesehatan dengan seluruh Gubernur di seluruh Indonesia, yang memang tidak ada penjelasan secara eksplisit tentang Mikro Lockdown ini. di mendengar elaborasi beliau telah cara atau telah rapat perinasi itu, mungkin pembok Menteri Kesehatan Satgas Barat termasuk daerah yang akan banyak dikunjungi akhir tahun di daerah wisata ya. memang di dalam rapat terbatas itu walaupun tidak menyebutkan Mikro Lockdown, tapi kita dianjurkan untuk tidak terlena dengan landainya Coronavirus di sisi ini. Apalagi dengan ada varian baru yang penyebarannya lebih cepat gitu dengan karakter-karakter yang lain yang disebutkan oleh Pak Menteri Kesehatan, dan kita betul-betul harus ekstra hati-hati dan di sisi lain juga tidak terlampau takut berlebihan juga. Karena itu memang vaksinasi harus pertama itu di penjod di atas 80 persen, apalagi kita akan menjadi host dari banyak international event, terutama Motor CP bulan Maret dan Februari, dan dosis kedua kalau bisa di atas 50 persen. Dan kebetulan kita diingatkan tentang jangan sampai ada vaksin yang sudah susah-susah dicari tapi expired. Jadi kalau tentang Mikro Lockdown, seperti yang disebutkan Pak Menteri tadi, memang di berbagai tempat di Indonesia Tengah-Tengah ini sudah dilakukan. Karena kita kemarin itu ingin sukses menyelenggarakan World Superbike, jadi dengan kolaborasi yang sangat baik, bersinergi dengan Kementerian Kepolisian, dengan Pak Kapolda, dengan TNI, dan tenaga-tenaga kesehatan yang lain, di berbagai daerah yang ditengah raih cukup ramaih dan banyak ditunjungi pariwisata sedang menerapkan apa yang disebutkan makro lokal itu. Oke, artinya kebijakan ini tidak spesifik diberlakukan demi menyebarnya varian Omikron, begitu ya Pak Zul? Ya memang kemarin itu kita diminta untuk tidak terleta dan antisipasi terhadap kemungkinan banyaknya pendatang yang datang terutama dari luar negeri terutama. Oleh karena itu kalau dalam negeri sih masih pakai protokol kesehatan yang biasa, tetap-tetat gitu, vaksinasi, jaga jarak, social distancing, dan lain sebagainya. Belum ada yang spesifik, tapi kalau elaborasi mikro lockdown seperti yang dijelaskan oleh Mbak Barusan di berbagai tempat di Indonesia Tengah Barat, itu sudah dilakukan bukan hanya yang mengantisipasi varian baru ini, tapi yang kemarin-kemarin juga sudah melakukan yang seperti itu. Oke, Pak Alex, kalau dari Satgas sendiri penjabaran mikro lockdown ini seperti apa? Karena disebutkan oleh Menteri Dalam Negeri, ada 5 provinsi spesifik yang akan diberlakukan kebijakan mikro lockdown dan nanti akan berkolaborasi dengan Satgas. Ya, jadi kita harus kembali melihat sejarah waktu kita dideklarasikan pandemi, di mana 10 April 2020 sampai 10 Januari 2021 kita dengan PSBB. PSBB itu adalah respon cepat atas peningkatan kasus di daerah tertentu, jadi bukan semua daerah. Dan kemudian kita lihat ini tidak efektif, akhirnya masuk kita ke PPKM 1 dan PPKF 2. Di mana ini diatur oleh Imendagri nomor 1 sampai dengan Imendagri nomor 2. Ini juga adalah respon terhadap berbagai mobilitas dan aktivitas masyarakat yang belum bisa dikendalikan secara efektif. Akhirnya oleh arahan Bapak Presiden, maka dilakukanlah PPKM Mikro dengan membentuk posko desa dan posko kelurahan itu dimulai 9 Februari. Kita masih ingat di situ dikeluarkan instruksi Imendagri nomor 3 tahun 2021 dan ini terus berkelanjutan sampai nomor 13. Dan kemudian karena ini berkembang yang awalnya 7 provinsi, yaitu di Jawa dan Bali, terus menjadi 11 provinsi dan akhirnya berkembang sesuai dengan perkembangan penularan virus di berbagai provinsi dan kaupaten kota. Intinya adalah kalau PPKM Mikro itu adalah pengandalian pada level terkecil. Makanya pada PPKM Mikro itu yang utama di situ adalah posko desa dan posko kelurahan. Mereka lah sebagai pengendali dengan melibatkan adanya babim sah, babim kapit mas, petugas proses mas, relawan, dan kemudian satgas kresing. Jadi pokok usaha dan yang dikerjakan di PPKM Mikro itu adalah bagaimana mengendalikan masyarakat, membatasi mobilitasinya, dan kemudian melakukan dan melihat bagaimana 3M dan 3T dilaksanakan. Jadi tidak boleh hanya 3M saja, tapi 3T. Jadi 3T itu termasuk tracing, testing, dan treatment. Dari treatment inilah muncul di sektor hulu keluar isoten dalam rangka untuk menghambat supaya di sektor hilir rumah sakit tidak penuh. Jadi oleh karena itu memang PPKM Mikro ini penting dengan melihat nanti ada jonasi-jonasinya. Jadi PPKM Mikro di tingkat desa dan di tingkat kelurahan bukan berarti harus di lockdown tergantung jumlah kasus yang ada. Ini sudah pernah kita eksersis waktu kita melaksanakan PPKM Mikro di bulan-bulan awal waktu kita melaksanakan pandemi dan mengatur dan mengendalikan virus yang terjadi. Jadi kita masih ingat waktu itu ada jonasi hijau, jonasi kuning, orangnya, di mana kalau rumah tangga ada 2 rumah tangga yang sakit, itu pada waktu itu. Tapi persoalannya adalah kalau virus sekarang ini adalah Omikron dan tidak seperti Delta atau Alpha atau Beta, di mana peneluarannya lebih cepat. Oleh karena itu mungkin tentang isoman tentu kita akan kita pinggirkan dulu dan kita akan lebih mengutamakan supaya ada isoter. Jadi oleh karena itu dengan mikro ini, dengan pengendalian mikro ini artinya kita memberdayakan Bapak RT, Bapak RW untuk mengetahui bagaimana di masyarakatnya, bagaimana di warganya. Dan kalau ada yang sakit, kalau positif tentu akan dibawa ke isoter, tidak di isoman. Karena kalau isoman, ini akan mengulangi lagi transmisi di keluarga dan kelas keluarga akan meningkat kembali. Oke, artinya ini diberlakukan juga sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing dan ini sifatnya anjuran begitu ya, kalau begitu ya Pak Alex ya. Dan nantinya akan diputuskan oleh kepala daerahnya masing-masing apakah nanti akan memperlakukan mikro lockdown atau tidak begitu sesuai dengan perkembangan kasusnya di daerahnya masing-masing. Tapi kalau kemudian kita bicara varian Omikron, mikro lockdown ini tentunya lebih menekankan kepada bagaimana mencegah adanya transmisi lokal. Sementara varian Omikron ini lebih banyak imported case begitu. Baru satu yang kemudian diungkapkan oleh pemerintah terjadi karena transmisi lokal. Kalau dari pandangan Pak Gubernur sendiri, apa saja sebetulnya yang lebih efektif untuk mencegah varian Omikron masuk ke tanah air? Memang seperti yang dikemukan Pak Presiden ya, bahwa jangan sampai kita, atau karena landai kemudian ambil terhadap protokol kesehatan. Masalah penggunaan masker misalnya, social distancing, kemudian physical distancing itu, ya kita tidak boleh terlena dengan landainya kasus itu di tempat kita. Tapi pada saat yang sama gitu kan, ini yang kita, masalah vaksinasi itu terus harus digenjot. Karena memang ada semacam keadaan di masyarakat itu, melihat karena sudah landai, menjadi enggan untuk melakukan vaksinasi terutama yang kedua. Nah, oleh karena itu kita akan berusaha dengan segala cara, supaya vaksinasi kedua itu, terutama untuk KNTB karena akan jadi host dari motor GP, itu mencapai paling tidak 70-75 persen yang kedua. Kalau yang pertama sih mudah-mudahan mencapai 90-100 persen. Oleh karena itu ada juga penjelasan dari Pak Menteri Kesehatan, memang varian baru ini penyebarannya lebih cepat, tapi daya rusaknya itu relatif, tidak separah ke varian Delta. Oke. Oleh karena itu mudah-mudahan ini menjadi semacam warning, sekaligus juga tidak perlu khawatir berlebihan. Tapi yang jelas bagaimana dikembangkan oleh Pak Menteri Kesehatan, Pak Mendagri, protokol kesehatan harus tetap kita praktekkan sampai pandemi ini betul-betul hilang dari tempat kita. Tapi pada saat yang sama vaksinasi harus terus digenjot, mudah-mudahan bisa mencapai lebih di atas 75 persen. Oke. Tadi Pak Alek sempat menyebutkan, Pak Gubernur, untuk 3M dan 3T gitu, begitu ya, salah satunya tracing. Dan memang salah satu yang terpenting dalam menemukan pasien yang terpapar Omikron ini adalah tes PCR-SGTF. Dan Menkes mengatakan sudah menyebarkan tes ini di seluruh pintu negara. Nah, kalau kemudian melihat kondisi di lapangan, Pak Zul, apakah fasilitas yang ada sudah dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan yang ada di lapangan? Sementara ini kalau untuk SNTB sudah cukup memadai ya. Apalagi sinergi dan kolaborasi dengan teman-teman kepolisian, teman-teman TNI begitu kompak. Tiga, kita juga mengantisipasi dengan simulasi-simulasi yang terburuk misalnya. Bagaimana kalau in case nanti ada kasus pertama, ya sudah ada simulasi-simulasinya. Tapi yang jelas kita tidak boleh panik gitu. Skenario terburuk sudah plausible future-nya sudah coba diantisipasi. Kemudian dengan kesiapan-kesiapan dengan fasilitas yang memadai, we are more than ready lah. Tapi kita berharap yang terburuk tidak terjadi dan menyapa kita. Oke, dan termasuk salah satunya, nanti akan memperlakukan micro-lockdown ini menjadi salah satu strategi di NTB? Memang tidak semua tempat mempraktekan. Itu seperti yang disampaikan Bang Alek tadi, tergantung situasi. Ada kota-kota yang kepadatan penduduk yang begitu tinggi, dikunjungi pengunjung relatif lebih banyak, itu sudah siap-siaga dengan, mungkin tidak disebut dengan lockdown ya, tapi betul-betul sampai tingkat RT, RW, desa, kelurahan, mereka siap sekali. Oke, batasan lockdownnya ini seperti apa sebetulnya, Pak Azul? Sementara ini kami belum ada yang mempraktekan lockdown ini. Disesuaikan saja nanti dengan keadaannya, jangan sampai kita menerapkan lockdown, tapi sebenarnya ya belum ada hal-hal yang terlampau dikhawatirkan. Kita cuma mengantisipasi yang terburuk, yang jelas puskesmas kita, kemudian RT, RW, kelurahan, desa sudah cukup siap. Kalau memang nanti dituntut untuk melakukan lockdown, saya kira nanti akan ada arahan dari pemerintah pusat secara teknisnya seperti apa. Oke, kalau Pak Alex, dari Satgas sendiri, definisi micro lockdown ini seperti apa sebetulnya? Sebenarnya kalau yang disebut dengan micro lockdown itu, itu adalah response. Yang kita harus siapkan sekarang adalah detect dan prevent. Jadi detect dan prevent, response itu adalah bagian dari health security, national health security. Jadi pemerintah sudah menyiapkan strateginya, di mana strateginya itu dalam rangka menjawab masalah varian Omicron, memperketat protokol kesehatan dan 3M, surveillance ditingkatkan, tes lacak, sisulasi, kemudian vaksinasi dan perawatan. Tentu ini harus mendarat di tataran desa dan kelurahan. Lebih dalam lagi, down to the earth, dia harus mendarat di RT dan di RW. Ini yang harus kita ingat. Tentu ini berkaca kita ke bulan 7, di mana di bulan 7 itu ada delta. Jadi dengan peranan RT dan RW, dia akan tahu rumah siapa yang ketutup bisa di dalam itu sudah ada yang sakit. Dengan RT dan RW, mereka akan tahu siapa yang keluar masuk dan siapa yang bergejala. Dengan RT dan RW kita akan tahu mana yang belum dikontak tracing, mana yang sudah. Dan dengan Bapak RT dan RW kita akan tahu juga mana yang sudah divaksinasi, mana yang belum. Jadi oleh karena itu memang PPKM skala mikro ini adalah instrumen yang sudah pernah kita eksersis dan kita laksanakan di bulan 3, bulan 4, bulan 5. Dan ini akan kita coba lagi, di mana pada saat itu dulu, kalau di dalam satu RT dan RW ada lebih dari 5 rumah tangga yang positif, waktu saat itu kita katakan jurnasi merah. Tentu nanti mikro lockdown ini juga mirip seperti itu, tapi tentu karena ini virus dengan varian yang berbeda, infeksi dan kecepatan yang berbeda, tentu kita akan melihat respons untuk perawatannya mungkin dengan membuat suatu tempat yang disebut dengan isoter. Dan kemudian kalau mereka dengan sakit sedang, tentu ke rumah sakit. Jadi kita tugasnya adalah bagaimana PPKM itu di tingkat mikro bisa melakukan pengawasan dan pengendalian, sekaligus juga memberikan respons yang cepat. di tingkat desa dan kelurahan. Intinya adalah di situ, kalau desa dan kelurahan ini bisa kita kendalikan, maka di sektor hulu akan terkendali. Kalau sektor hulu terkendali, maka hilir juga bisa aman. Hilir itu adalah di rumah sakit. Karena kita tidak mau lagi mengulangi, seperti kejadian delta, di mana rumah sakit bornya tinggi, oksigennya akhirnya kurang, obat-obatan kurang. Tentu untuk memperbaiki ini, di sektor hululah yang harus kita kuasai, sektor hululah yang harus diawasi dan dikendalikan. Dengan salah satunya adalah dengan PPKM skala mikro. Bila memang di tingkat RT dan di tingkat RW memang sudah terjadi pengeluaran yang masif, baru muncul strategi mikro lockdown. Sepanjang tidak ada, cukup kita isolasi. Karena dengan melakukan isolasi, maka kita akan membatasi pengeluaran. Oke, kita akan elaborasi lebih jauh lagi, bagaimana kemudian batasan dan ketentuan untuk nantinya diberlakukan strategi mikro lockdown ini. Tapi kita harus jeda dulu, kita akan kembali sesaat lagi. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newscast. kami masih mengulas soal kebijakan pemberlakuan mikro lockdown di lima provinsi di tanah air. Saya melanjutkan pertanyaan saya tadi, Pak Alex, bagaimana kemudian batasan dan ketentuan untuk memperlakukan strategi mikro lockdown ini? Ya, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Menko, yaitu bahwa di dalam mengantisipasi ini tentu ada berbagai skenario yang harus kita siapkan. Dan skenario ini adalah bagian dari respons. Misalnya, ketika kasus sudah di atas 500 per hari, tentu peningkatan testing, tracing, penggunaan aplikasi, penggunaan untuk melakukan isoter, ini pasti sudah akan lebih ditingkatkan. Dan kemudian, apa jadinya kalau misalnya ketika kasus sudah meningkat di atas ribuan musim per hari? Tentu pengetatan aktivitas, menurut dengan instrumen PPKM yang sekarang ini berlanjut, tentu ini akan disinergikan. Dan kemudian kalau kasus sudah di atas 3 ribuan, jadi skenario-skenario inilah yang harus diikuti oleh PPKM Kewupaten Kota untuk bisa memberikan arahan nanti di PPKM di level mikro. Jadi, oleh karena itu memang setiap saat tentu dengan instrumen PPKM yang sekarang ada, yaitu Inven Dagri nomor 69 dan PPKM Nataru, tentu kita akan terus melihat bagaimana perkembangan kasus. Dan dalam hal ini tentu karantina kita efektifkan, kemudian juga kita melihat kasus dengan varian baru, kita lihat berapa jumlahnya, dan kemudian kita bisa melihat berapa kasus varian. Sebagai contoh, misalnya untuk tanggal 29 Desember, kasus baru 194 yang dilaporkan, kemudian meninggal 10. Artinya jauh masih di bawah apa yang terjadi pada tanggal 15 Juli dan tanggal 24 Juli 2021. Jadi, oleh karena itu memang saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, kita tidak boleh terjebak oleh kena angka-angka yang melandai, ataupun angka-angka yang sudah sedemikian rendah dan seolah-olah terkendali. Tapi ini bisa dengan cepat terjadi loncakan kasus, sepanjang kalau misalnya di tingkat desa, di tingkat kelurahan, di tingkat warga, tidak ada kewaspadaan. Jadi, oleh karena itu, di samping kita membangun PPKM skala mikro di tingkat desa dan kelurahan, ini bertugas juga untuk membangun kewaspadaan yang paling tinggi. Jadi, kewaspadaan itu jauh lebih baik daripada kita membangun kekhawatiran. Oke, Pak Alex, artinya ini tidak ada ketentuan yang baru begitu ya, tapi kemudian disampaikan oleh Mendagri bahwa ada kebijakan mikro lockdown untuk 5 provinsi, termasuk salah satunya NTB, dan justru di lokasi di mana ditemukan varian Omikron, yakni di Jakarta tidak berlakukan begitu? Jadi, yang dilihat adalah 5 provinsi ini dalam konteks Nataru adalah 5 provinsi yang tentu padat penduduknya, daerah wisatanya banyak, dan kemudian angka kunjungannya juga pasti tinggi. Dan kita tahu semakin tinggi mobilitas, semakin dimungkinkan terjadi transmisi. Oleh karena itu, memang ini adalah lampu kuning bagi pemerintah kepada seluruh pemerintah daerah untuk bisa siap-siaga. Jadi, artinya jangan angka-angka yang melandai ini membuat kita terlena. Kalau kita ingat PPKM mikro sesuai dengan Mendagri nomor 11, waktu itu ada jonasi hijau, kuning, oranye, dan merah. Di mana pada saat itu variannya bukan varian Omikron, variannya masih varian beta ataupun delta, di mana dilihat berapa jumlah kasus per rumah tangga. Tapi tentu kondisi ini sudah berbeda dengan hal yang sekarang, di mana virusnya lebih mudah menular, klinisnya lebih ringan, tetapi penularan membuat cepat dan tidak tertutup kemungkinan bor rumah sakit juga meningkat. Sebagaimana yang kita lihat di Inggris. Mereka semua sudah divaksinasi, bahkan vaksinasinya lengkap, tetapi tetap saja membuat bor makin tinggi, dan kemudian angka kasus positif varian juga meningkat. Jadi, oleh karena itu memang yang harus ditekankan dan diturunkan ke bawah adalah bagaimana kepatuhan terhadap protokol kesehatan ini harus mendekati 100 persen. Kalau bisa, jangan sampai di bawah 95 persen. Karena satu-satunya kunci untuk menghambat supaya tidak terjadi infeksi di tingkat warga, di tingkat keluarga, maupun di tingkat RT dan RW adalah menerapkan protokol kesehatan. Dan sambil kita memacu vaksinasi untuk yang kedua. Kalau yang belum, tentu kita harapkan yang pertama. Jadi PPKM Desa dan Kelurahan ini tentu PR-nya banyak, pekerjaan rumahnya banyak. Dan Puskas Mas tidak akan sanggup sendiri bekerja untuk itu. Dan kita berharap Kepala Desa, Kelurahan bersama Babinsa, Babim Katik Mas, Satgas, dan kemudian Relawan untuk sama-sama. Karena ini adalah perjuangan semesta. Karena perjuangan kita melawan virus. Dan oleh karena itu masyarakat di sini bukan sebagai objek, tapi masyarakat sebagai subjek. Masyarakat memang bagian dari penanggulangan, walaupun masyarakat itu sendiri yang harus perlu dijaga keselamatannya. Oke, tapi saya belum tanyakan juga ke Pak Alex, soal bagaimana kemudian upaya pemerintah untuk mendeteksi pasien terpapar virus Omikron ini, termasuk tentunya dengan tes PCR-SGTF. Bagaimana kemudian strategi yang dilakukan? Ya, tentu dalam hal ini kalau kita memang mencegah penularan di masyarakat, instrumen yang paling ampuh itu adalah dengan meningkatkan kapasitas kontak tracing. Jadi artinya bagi mereka yang bergejala, bagi mereka yang kontak erat, bagi mereka yang datang dari satu tempat yang tidak diketahui ataupun tempatnya terinfeksi, kita harus melakukan kontak tracing. Jadi tentu dalam hal ini ada mekanisme yang harus diatur. Dari mulai dengan melakukan tanya-jawab, menanyakan kronologis penyakit, kalau dia pekerja migran Indonesia, kita tanya dari mana dia datang, karena sebagaimana yang dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan, ada 11 pekerja migran Indonesia yang melewati 3 pelabuhan, paling banyak yang positif itu adalah dari laut dan darat, dibandingkan dengan udara. Jadi oleh karena itu memang ini yang harus dikerjakan dan tidak boleh turun. Kontak tracing di tingkat desa, di kelurahan, termasuk juga di kota. Tentu dalam hal ini, kalau misalnya PCR-nya positif, tentu nanti akan dirujuk ke PCR SGTF. Kalau SGTF-nya menyatakan probable Omikron, maka dirujuklah untuk pemeriksaan Holgenom Sequencing. Tapi apapun variannya, sebenarnya protokol kesehatannya tetap. Apapun variannya, vaksinasinya juga tetap. Jadi oleh karena itu, ini yang harus disampaikan ke masyarakat. Jangan masyarakat seolah-olah putus asa, karena mereka sudah vaksinasi sekali ataupun dua kali, kok masih ada lagi bahaya yang mengancam. Tidak begitu cara berpikirnya. Yang penting bagaimana kita bisa mengisolasi yang sakit, sehingga yang sakit tidak menularkan kepada mereka yang masih sehat. Apalagi ada ketidaksempurnaan tes begitu ya, Pak Alex, di saat kemarin, sempat ada pasien yang awalnya tidak terdeteksi Omikron, lalu kemudian terdeteksi Omikron dan harus dijemput. Bagaimana kemudian supaya kasus ini tidak terlalu kembali? Ya, jadi kalau kita lihat bahwa tes di Indonesia dibandingkan dengan Maret 2020, jauh lebih baik dibandingkan saat-saat kita di awal pandemi. Artinya, kelengkapan PCR, keahlian SDM sudah lebih cukup. Tapi memang ada yang disebut dengan masa inkubasi. Pada masa inkubasi, pada hari kelima kadang-kadang dia tidak terdeteksi. Bisa terdeteksi pada hari ke-9. Bahkan juga pada hari ke-9 kita deteksi positif, ternyata di lab PCR yang lain bisa negatif. Tentu dalam hal ini harus ada beberapa variable yang harus bisa kita lihat untuk sebagai ukuran. Jadi tidak hanya semata-mata perjalanan seseorang tersebut, tapi kita juga melihat bagaimana PCR-nya pada sebelum keberangkatan, kemudian tiba pada hari pertama waktu karantina, kemudian kita evaluasi lagi pada hari ke-9. Kalau dia positif pada hari pertama, tentu di sini akan lanjut nanti dengan PCR-SGTF. Kalau PCR-SGTF-nya menyatakan dia sebagai probable omikron, tentu ini akan dikonfirmasi dengan olgonom sequencing. Jadi pemeriksaan olgonom sequencing bukan pemeriksaan rutin. Jadi tidak seluruh rumah sakit menyediakan itu. Tapi seluruh rumah sakit pasti ada pemeriksaan rakitas antigen, kemudian ada pemeriksaan PCR. Paling tidak orang yang bergejala, orang yang sakit, orang yang kontak erat, bisa direpet tes, konfirmasi dengan PCR. Kalau PCR-nya masih positif, baru kita lanjutkan dengan PCR-SGTF. Oke, baik. Dengan demikian, sistem ini harus memang disadari kita semua, dan harus disosialisasikan, agar masyarakat lebih mengerti apa beda pemeriksaan PCR, dan apa arti olgonom sequencing. Oke, dan fasilitas itu juga tersedia begitu ya di NTB ya Pak Gubernur? Sementara ya dengan perhatian arahan dari pemerintah pusat, fasilitas, equipment, dan lain sebagainya cukup tersedia dengan cukup baik ya. Apalagi kita bersiap kemarin itu sebagai tuan rumah perhelatan yang cukup besar. Jadi banyak hal digesah, peralatan, fasilitas kesehatan, vaksinasi, dan lain-lain. Tapi kami tetap berharap ya, micro lockdown itu tidak terjadi ya, kita tidak boleh menapikan kemungkinan-kemungkinan, tapi saya kira seperti dikatakan Bang Alek tadi, yang perjalanan waktu tenaga kesehatan kita sudah lebih biawai, fasilitas lebih baik, mudah-mudahan kita bisa menghadirkan sesuatu yang lebih baik dibanding awal-awal pandemi dulu. Oke, Pak Gubernur tadi ada sempat mengatakan bahwa Menteri Kesehatan mengatakan bahwa gejala varian Omicron ini relatif lebih ringan dibandingkan dengan varian-varian sebelumnya. Menurut Anda, ini kemudian apakah menjadi hal yang bisa melegakan masyarakat atau justru sebaliknya? Karena gejalanya ringan sehingga sulit terdeteksi. Menurut kita ya, karena pesan utamanya itu protokol kesehatan itu tidak boleh kendor. Kenapa ini perlu juga diantisipasi? Karena sudah vaksinasi pun tidak menjamin, tidak terkena virus varian baru ini. Oleh karena itu, ya memang kita lebih hati-hati, walaupun sudah divaksin ya, protokol kesehatan itu tetap harus dipertahankan untuk diperketat, terutama di daerah-daerah wisata. Pada saat yang sama, supaya dampaknya toh nanti kalau misalnya harus terkena pun sudah lebih kuat, ya vaksinasi itu harus digesah, dan tersediaan vaksin itu sudah betul-betul tersedia. Bahan yang vaksinasi yang kedua pun harus di atas 70-75 persen. Oke, Pak Alex, sebetulnya wilayah yang rentan sekali untuk kemudian terjadi penyebaran Omicron ini di wilayah-wilayah mana saja, Pak Alex? Apakah juga termasuk wilayah yang memang tingkat vaksinasinya masih rendah, sehingga tadi Pak Gubernur sempat mengatakan bahwa vaksinasi harus didorong supaya angkanya terus meningkat? Ya, jadi vaksinasi memang benar meningkatkan imunitas, meningkatkan proteksi. Tapi vaksinasi tidak menjamin kita tidak terinfeksi. Contohnya Inggris, itu sudah dua kali vaksinasi, itu di atas 80 persen. Tapi tetap saja, keterisian rumah sakit tetap tinggi. Jadi oleh karena itu, memang sakitnya ringan. Tidak seperti delta di mana saturasi turun, ada penemoni, kemudian datang ke rumah sakit bukannya ruang biasa, langsung ke ASIU. Tapi ini agak berbeda. Tapi tetap saja, ini akan membuat angka kesakitan menjadi tinggi, dan beban rumah sakit akan semakin meningkat, kalau tidak kita beres-beres di sektor hulu. Jadi oleh karena itu, di sektor hulu ini yang penting beres-beres. Di mana ada orang yang penggorokannya gatal, dan kemudian batuk-batuknya minimal, dia seperti flu, kemudian dia merasa kelelahan, ataupun seperti tidak enak badan, ini harus menjadi pekerjaannya kontak tracing. Karena kontak tracing mencari orang yang bergejala, yang kontak erat, dan mereka yang sudah pernah dikatakan sakit. Jadi oleh karena itu, memang kontak tracing di tingkat desa dan kelurahan ini tidak boleh turun. Bagaimana dulu pernah kita kerjakan di bulan 4 dan bulan 5. Jadi kontak tracing itu bekerja sama, Satgas, Pak Binsa, Pak Binkab Tipmas, bersama petugas Pusasmas. Tidak mungkin seluruh pekerjaan diserahkan kepada Pusasmas. Karena Pusasmas itu masih mengurus TBC, mengurus angka-angka yang ada berhubungan dengan ibu hamil, anak kecil, dan kemudian juga kekurangan gizi, malaria. Nah ini banyak yang harus diurus. Jadi oleh karena itu memang, posko PPKM desa dan kelurahan ini memang benar-benar harus diaktifkan untuk menjaga keselamatan dan keamanan biasa dan kelurahan tersebut. Oke, masyarakat harus lebih berperan aktif begitu ya untuk masalah ini. Terakhir saya ke Pak Gubernur. Pak Gubernur, kalau kemudian kita belajar dari tahun lalu, terjadi lonjakan pasien COVID-19 usai libur Natal dan Tahun Baru. Apalagi juga NTB nanti akan ada menjadi lokasi tempat perhelatan ajang internasional. Apa saja kemudian antisipasi supaya tidak terjadi lonjakan pasien COVID-19 ke depannya? Memang Pak Menteri Kesehatan itu dan Pak Menda Agri itu memberikan peringatan untuk mengantisipasi terutama warga negara yang berasal dari luar negeri. Karena sekarang Indonesia jauh atau relatif jauh lebih aman dibandingkan banyak negara yang berada di luar negeri. Oleh karena itu, kita betul antisipasinya rada-rada ekstra pada warga negara Indonesia yang kebetulan luar negeri dan warga asing yang kebetulan datang ke tempat kita. Kalau yang lain-lain sih, saya kira seperti disampaikan oleh Pak Alex itu, ya SDM kita sudah sedikit terlatih, fasilitas atau alat kita lebih baik, mudah-mudahan yang terburuk tidak terjadi. Ya, imbau untuk masyarakat? Ya, walaupun situasinya sudah membaik, kita tetap masih berada dalam kondisi pandemi. Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan, tidak boleh kendar, masker tidak boleh tidak digunakan, mudah-mudahan ini akan lebih baik lagi. Oke, seperti kata Pak Alex tadi ya, 3M dan 3T. Baiklah, Pak Zulkifil Mansya, Gubernur Tenggara Barat dan Alexander K. Ginting, Kabit Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam dan salam sehat selalu. Selamat malam, Pak Gubernur.